Apapun yang kita hadirkan dalam produk-produk kita Kalau marketnya tidak mampu menyerap maka itu akan sia-sia Kan gitu ya Kita bikin seribu bisa, marketingnya canggih Tapi yang beli cuma 700 Maka yang terserap ya hanya 700 Sehebat apapun marketingnya, sebagus apapun produknya Kalau marketnya sendiri terbatas maka dia akan terbatas Produknya milik ibu atau milik mereka? Untuk mandinya, untuk mandinya itu milik-milik layar kita beli Dibeli apa dijualkan? Kita beli Dibeli? Berarti dibeli untuk dijual? Berarti bukan kerjasama dong? Gitu ya Pak, sistemnya itu kayak untuk tolak dan sistemnya itu produknya itu Oh, ibu membeli? Ibu membeli madu Lalu madunya dikemas oleh? Oleh kita Oleh ibu Tapi yang menjual dia? Yang menjual dia, dia menjualkan apa membeli produk kita terus dijual Dia membeli produk kita, dia juga menjual sendiri Jadi pasannya-pasannya dia Kita beli kecuali Lulah ya Ini, 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 ini Lebahnya kan gitu ya Lebah ini Lebah ini bikin madu Ya kan Madunya dibeli sama saya Saya sebagai ibu misalnya Saya beli tuh madu gitu kan Lalu kemudian dari madu ini kan saya bertransaksi jual beli madu sama beliau Iya enggak? Nah setelah jual beli madu sama beliau Lalu kemudian madu itu saya kemas Saya kemas kemudian Pak Agung membeli produk saya Membeli produk saya atau menjualkan produk saya Ada yang beli, ada yang menjualan lagi Jadi konsumernya itu Membeli produk saya atau menjualkan produk saya Enggak, ini, ini misalnya Pak Agung ini Itu Membeli ke kita atau menjualkan Itu beda loh bu Kalau membeli ke kita Urusan sama Pak Agung itu selesai dijual beli itu Itu namanya Pak Agung membeli ke kita Masalah produknya mau dijual lagi ke Pak Agung Atau mau diminum sendiri Itu urusan Pak Agung Itu namanya membeli Kalau menjualkan Pak Agung itu Menjadi kepanjangan tangan saya Produknya masih produk saya Pak Agung menjualkan kemana aja silahkan Tapi dia marketer saya Sehingga produknya itu masih milik saya Itu harus beda Kalau misalnya dicampur aduk Maka akan ambigu Ini sebenarnya barang ini milik siapa Ya misalnya Agung Honey gitu ya Honeygung misalnya Produknya namanya Honeygung Ya Namanya Honeygung Tapi itu barang kita Tapi dikasih nama Honeygung Berarti Pak Agung Mau menjualkan produk kita Asalkan dikasih nama Honeygung Ya Ya Tapi yang itu produknya Sudah dibeli sama Pak Agung Atau masih punya kita Sudah dibeli sama Pak Agung Berarti urusan Pak Agung kan jual beli biasa Kan gitu ya Kalau jual beli biasa Tentu resiko setelah dibeli Resiko Pak Agung Berarti batasan evaluasi kita Dalam mempersiapkan manajemen inventory nya Dimulai dari saya membeli madu Sampai bisa dibeli sama Pak Agung Disini ada area kita dalam Menentukan metode Apa yang cocok Di dalam mengendalikan inventory tersebut Itu akan berbeda Kalau misalnya Pak Agung ini sebagai marketer Dia yang menjualkan produk kita Dia dapat komisi Di bisnis sekarang Kayak gini ini udah gak dianggap Sebagai sesuatu yang serius Karena ketika barang laku Semua dianggap everything is oke Itu nanti jadi masalah ketika barangnya gak laku Maka jadi masalah itu resiko siapa Stok itu punya siapa Makanya harus ada kejelasan Kita punya agen gitu ya Agen ini harus clear Mereka itu membeli atau menjualkan produk kita Itu harus clear Karena definisi reseller itu sudah ambigu sekarang Karena dua-duanya sama-sama matanya ditutup Ah saya emang gak peduli Yang penting barang saya laku Diserap market Mau dikasih nama reseller kek Mau dikasih nama agen kek Mau transaksinya titip beli Titip jual Jual putus gak peduli Pokoknya penting barang saya laku Akhirnya apa Jual belinya jadi gak jelas Jual belinya gak jelas jadi goror Goror itu jadi dosa Tapi orang sekarang gak peduli Yang penting barangnya laku Makanya saya pengen memastikan itu Itu kaitannya dengan bagaimana kita mengelola Inventory kita juga Karena inventory kita itu berhenti sampai disini Kalau Pak Agung sebagai Pembeli Jual belinya putus Masalah nanti ada barang rusak Retur ke kita itu lain urusan Tapi begitu dibeli Pak Agung selesai Manajemen kita menghitung resiko dari barang diambil dari beliau Sampai barang itu ada di titik terimanya Pak Agung Selepas dari itu maka bukan bagian dari manajemen kita Tapi ketika Pak Agung ini adalah marketer Walaupun dia harus titip duit ke kita sebagai deposit untuk jaminan barang itu tidak hilang Tapi pengakuan barangnya bukan jual beli Barang ini barang milik saya Maka resiko saya lanjut Sampai ujung tangannya Pak Agung Misalnya Pak Agung mau jual ke Ibu Ibu Tati gitu ya Titik resiko saya itu sampai disini Sehingga manajemen inventory nya dimulai dari sini Sampai ke batas antara Pak Agung dengan Ibu Tati Jadi bisa beda gitu Bu Dan itu manajemen yang dibangun membutuhkan metode yang berbeda-beda Tergantung dari seberapa mudah saya mendapatkan produk dari Pak Agung Seberapa mudah saya mendapatkan tukang bungkus dari produk tersebut Seberapa mudah saya bisa memastikan barang tersebut aman dalam satuan waktunya Seberapa mudah saya menyimpan produk tersebut Seberapa mudah saya mendeliver produk tersebut ke para pembeli Itu semua dievaluasi dan dipertimbangkan Sehingga akan menemukan metode apa yang paling pas untuk bisa Ibu pakai Jadi gitu Bu Jadi prosesnya dievaluasi diperhatikan Makanya ini dengan kita menuliskan proses alurnya Kita akan lebih mudah menemukan Mana yang menjadi titik rawan dari proses delivery produk kita Dari proses supply chainnya produk kita Sehingga alur kesatuan itu kita tahu Daerah rawan itu di sini Maka ini harus kita perhatikan lebih maksimal Yang ini kita bisa abaikan Yang ini kita bisa perhatikan sekilas Bisa seperti itu produk kita Kira-kira begitu Bu Bisa di Seperti itu enggak yang ditanyakan Ya terus tadi kan ada satu lagi Ini pengakuannya bersedia untuk tiap Kita lah awalnya masih itu kan beli Terus kita kerjasama sama tetangnya Otomatif kan kita punya asal biologi Nah itu pengakuannya gimana? Madunya asalnya beli Terus kemudian jadi kerjasama Kerjasamanya seperti apa? Berarti kan namanya akuisisi Walaupun akuisisinya Akuisisi yang simple Tadinya saya membeli barang ke pak Siapa pak? Pak Lutfi Tadinya saya beli madu ke pak Lutfi Lama-lama pak Lutfi saya beli Jasanya gitu kan Maka yang terjadi adalah kita Yang tadinya hanya memikirkan tahap Setelah pak Lutfi sampai proses ke pak Agung Maka akhirnya proses ke pak Lutfi kita take over sekalian Kenapa kita akuisisi? Bisa karena pak Lutfi ini Enggak maksimal kalau dia jalan sendiri Lambat Waktunya kita beli Masih tidur Waktunya kita datengin Ternyata masih jalan-jalan Tidak ada manajemen yang bagus Padahal kita membutuhkan produknya dari dia Maka kita beli tuh Supaya manajemennya dalam manajemen kita Sehingga cara menjalankan bisnisnya Seperti yang kita ingin tentukan Kita beli Sehingga manajemennya juga meng-cover disitu Akhirnya Madu yang baru mulai Proses sampai tuntas itu sudah jadi inventory semua dari kita Bahkan termasuk Alat-alat pendukung untuk menghasilkan madu itu pun jadi inventory bagi kita Bagi perusahaan kita Walaupun kerjasamanya mereka dibayar dari sisi komisi Berarti kan kita Mengajak mereka untuk tenaganya kita di Di modal dan manajemennya Bisa seperti itu Jadi mengakuisisi perusahaan itu bisa macam-macam Pertama bisa karena Hulunya tidak produktif Sehingga karena kita khawatir mereka tidak bisa menyuplai kita secara maksimal Kita akuisisi itu perusahaan Atau karena hulunya suka main mata sama kompetitor kita Kita butuh produk Rp10.000 Dia bikin Rp15.000 Yang Rp7.000 dilepas Sama kompetitor Sehingga kita cuma kebagian Rp8.000 Sehingga produk kita tidak maksimal Udah dah Bapak besok saya beli saja perusahaan Bisa seperti itu Sebaliknya kita ngomongin ke hilir Hilir juga begitu Kita butuh agen-agen itu Kita butuh para distributor itu Ternyata distributor itu tidak maksimal Kalau mereka jalan sendiri Kita beli bisnisnya Kita jadikan sebagai hilir bagi perusahaan kita Atau kita juga bisa yang sifatnya cross Kompetitor rese kita beli Untuk kita matikan bisnisnya Bisa seperti itu Bisa juga kita membeli perusahaan Yang kemampuan dia dalam membangun resursenya yang kita butuhkan Pokoknya kita mengakuisisi sesuatu itu Karena ada sesuatu yang kita butuhkan untuk kita miliki di situ Gitu ya Bu ya Oke karena waktunya sudah habis Terima kasih sudah bersama saya selama 4 jam ini ya Memang kalau materinya belum di uji cobakan Belum diangkakan akan terasa diawang-awang Tapi kalau Bapak Ibu berkenan Bapak Ibu mau ayo kita sama-sama benahi perusahaan Ayo sama-sama kita hadirkan Sistem manajemen inventory yang efisien di perusahaan kita Apa yang saya hadapi di perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah Tempat saya belajar juga Dari case-case yang dihadapi Insya Allah bisa kita deliver ke Bapak Ibu sekalian Agar menjadikan menjadi perusahaan yang bagus Ya jadi karena tadi kondisinya kita sedikit modifikasi ya Semua yang daftar saya akan share voucher penggunaan satu bulan Semua yang tadi dicatat sama Pak Danartanya Saya akan berikan selama satu tahun Nah yang hadir secara intensif Kayaknya intensif semua gak ada yang keluar nih Dapat tiga bulan Jadi yang gak tanya sama sekali dapat tiga bulan Yang daftar tapi gak datang satu bulan Yang datang dan bertanya satu tahun Insya Allah kita lagi push agar sebelum bulan Maret ini bisa segera dirilis Dan secara default semua bisa pakai selama 30 hari Tapi nanti ada tambahan pemakaian lagi Kalau cocok ya silahkan diteruskan Kalau gak cocok ya silahkan bikin sendiri Jangan lupa data-datanya dikumpulin di Pak Danart ya Yang tadi Saya pokoknya apa kata Pak Danart Jadi kalau Pak Danart ternyata gak nyatet Ya kejar-kejar orangnya dari situ Terima kasih banyak yang sudah bersedia membantu saya Untuk trial aplikasi Avenzi Walaupun masih belum maksimal Ternyata banyak pendaftaran yang gagal Ini jadi evaluasi saya juga untuk pulang untuk marahin di kantor Karena kerjaan kita memang marah-marah di perusahaan kita Tapi marah-marah yang positif Gitu ya Pak ya Oh kita bikin grup ya Nanti teman-teman tadi sudah ada ya datanya di registrasi ada ya Kalau yang untuk yang Pakai nama perusahaannya tadi Kalau untuk yang aplikasi infinya itu Nanti ada di emailnya masing-masing Jadi email yang di data Nanti user manual apa segala macamnya itu langsung di share lewat emailnya tadi Kalau yang maksudnya untuk yang kita mau share bareng-bareng Itu yang nanti di grup itu tadi Nanti bisa dicatat di catatnya Karena saya lihat tadi di registrasi banyak yang ownernya Jadi ngirim timnya itu tidak terdaftar Tapi langsung atas nama ownernya gitu Bisa dibantu nggak prosesnya supaya tim yang hadir ini Yang masuk ya Supaya nyambung Nanti nggak tahu apa-apa Nggak tersampaikan Pokoknya saya percayakan pada beliau yang berbaju biru Untuk membantu agar kita tetap bisa keep in touch Dan kita tetap bisa belajar sama-sama Mudah-mudahan yang hari ini baru berupa wacana Kita bisa dalami menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, dipraktekan Yang sudah punya data-data pengen saya bantu evaluasi Saya pengen bantu untuk analisa Boleh lah Tapi mohon maaf juga kalau andaikan prosesnya nggak cepat-cepat amat Karena kita juga banyak yang harus dilakukan Terima kasih Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Semua yang baik semoga menjadikan manfaat Dan itu hanya dari Allah semata Semua yang buruk adalah dari saya 100% Saya berharap keridoan dari Bapak-Ibu sekalian Untuk bisa memaafkan dan merelakan Terima kasih Kolaborasi untuk negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh